Intro Halo semua, semua kabar anda di rumah Kompas. Sport petang kembali hadir untuk melengkapi hari ini dengan sejumlah informasi terbaru dari dunia olahraga. Dan berikut adalah headlines Kompas Sport petang kali ini. Indonesia masih terlalu perkasa bagi Laos. Pada hari kedua, Shanghai terbuka. Andres Seppi menyingkirkan petenis Australia, Luton Hewitt. Dari laga pramusim NBA, Oklahoma City Thunder, taklukan Philadelphia 76ers. Surlovers Timnas Indonesia U19 menggulung Laos 4 gol tanpa balas. Bilaga perdana grup G kualifikasi Piala Asia U19. Dengan koleksi 4 gol ini, Indonesia menempel ketat Korea Selatan di puncak. Klasemen memanfaatkan tendangan bebas Evan Dimas. 1-0 untuk Garuda Jaya, bertahan hingga babak pertama usai. Di babak kedua, Indonesia masih bermain menyerang. Meklis Hadi mencetak gol keduanya pada menit ke-51, menerima sodoran Evan Dimas. 2-0 Indonesia memimpin. Tertinggal, Laos meningkatkan agresifitas, namun Indonesia juga tak mau mengendurkan serangan. Laos harus bermain dengan 10 orang, usai pithat di kartu merah wasit akibat pelanggaran keras. Laos kembali harus kehilangan satu pemain, setelah kali Sihalat memperoleh kartu kuning kedua karena mengeksekusi tendangan bebas sebelum wasit meniup luit. Unggul jumlah pemain dimanfaatkan Indonesia untuk membobardir pertahanan Laos. Garuda Jaya mencetak dua gol beruntun di menit ke-83 dan ke-89 melalui Paolo Sitanggang dan sang kapten Evan Dimas. Pertandingan pun berakhir dengan kemenangan 4-0 untuk Indonesia. Laga berikutnya, Indonesia akan menghadapi Filipina. Anissa Heri Putranti, Heri Ardi, Pebas TV, Jakarta. Meski tim Nas Indonesia U19 bisa meraih poin penuh saat menjamu Laos, pelatih Indra Syafri masih belum puas dengan performa anak-anak kasuhnya. Sementara pelatih Laos menyalakan dua kartu merah yang mereka terima sebagai penyebab kekalahan. Pelatih Indra Syafri menilai performa anak-anak kasuhnya terutama di babak pertama masih di bawah standar. Saya tanyakan, kalian mau bangkit atau tidak? Dan serentak dia katakan dia mau bangkit. Persoalan bukan persoalan teknis lagi yang tadi. Persoalan ada persoalan mental mereka yang merasa sudah puas juara AFF. Kalau besok dia bangkit, dia capai satu tujuan yang lebih tinggi, tim ini akan lebih baik lagi besok. Para pemain pun mengakui bahwa mereka masih terlena dengan euforia dan sedikit terkejut dengan minimnya penonton di stadion. Sementara bagi Laos pertandingan sudah otomatis berakhir saat mereka menerima dua kartu merah. Pada pertandingan kedua Kamis mendatang, Indonesia akan menghadapi Filipina, sementara Laos akan menjajar kemampuan jualan bertahan Korea Selatan. Hanisa Heru Putranti, Keri Ardi, Kompas TV, Jakarta. Sementara itu Korea Selatan juga berpesta 4 gol ke gawang Filipina pada laga pembuka babak penyisian grup G, Piala FC U19. Di stadion utama Gelora Bung Karno, 3 gol, Hwang Hee Chan, turut membantu juara bertahan merebut 3 poin. Menghadapi Filipina di pertandingan pembuka grup G, kualifikasi Piala AFC U19, juara bertahan Korea Selatan membuka keunggulan di menit ke-28. Menyudahi kemelut di mulut gawang, tembakan Park In Yeok mengawali pesta gol negeri Gingseng. Lima menit dari kamar ganti, Korea Selatan menggandakan skor lewat aksi pemain pengganti Wang Hee Chan. 21 menit berselang, Wang Hee Chan kembali merobek gawang Filipina yang dikawal Ronilo, Fales Bayan. Wang Hee Chan melengkapi 3 golnya pada menit ke-76 untuk sekaligus menutup pesta gol Korea Selatan. Menang 4-0, Korea Selatan akan menghadapi Laos saat Filipina menantang Indonesia. Anissa Heri Putranti, Heri Ardi, Kompas TV, Jakarta. Dari Liga Argentina, di Santa Fe, tuan rumah Rosario Central menang tipis 21 atas tamunya Lanus. Tambahan 3 poin mengangkat Rosario Central ke posisi ke-15, papan peringkat sementara torneo inisial Argentina 2013-2014. Menyambut Lanus di Santa Fe, Rosario Central butuh lebih dari satu jam untuk membuka keunggulan. Menyempurnakan asis Paulo Ferrari, Franco Niel menanduk gol pembuka menit ke-64. Tamu yang bermain dengan 10 pemain sejak keeper Agustin Marchesin keluar lapangan membalas 5 menit kemudian. Manfaatkan antisipasi tidak sempurna Mauricio Caranta, Ismail Blanco menendang gol penyama kedudukan. Setelah 7 menit, tandukan Diego Laos memastikan kemenangan 2-1 tuan rumah sekaligus mendorong Rosario Central ke urutan 15, papan peringkat sementara torneo inisial Argentina 2013-2014. Lebanon bermain imbang 1-1 ketika menjamu Irak di laga persahabatan. Hassan Syaito sempat membawa turnumah unggul terlebih dahulu, namun Irak berhasil membalasnya lewat aksi dari Said Al-Amer. Laga persahabatan berlangsung antara Lebanon kontra Irak yang digelar di Beruk, Lebanon. Kudu tim bermain dengan tempo tinggi hingga menghasilkan beberapa peluang. Berumah membuka peluang lewat tendang bebas, sayang masih mampu digagalkan keeper Nur Sabri. Irak juga menghasilkan sejumlah peluang, namun penyelesaian akhir yang buruk menjadikan gagal berpuah gol. Kebutuhan baru terpecahkan di babak kedua, tepatnya menit ke-57. Aksi Hassan Syaito berhasil membobol gawang Irak. Namun di menit ke-85, Said Al-Amer berhasil menyamakan pendudukan bagi Irak lewat tandukan. Skor akhir di Laga Persahabatan ini berakhir imbang satu-satu. Sporlovers Daniel De Rossi belum sembuh benar dari cederanya, sehingga ditarik keluar dari tim nasional Italia. Sementara itu, Real Madrid melakukan regenerasi pemain sejak dini dengan meminang bocah kecil dari Jepang. Berita ini kami rangkum dalam Soccer Crush. Daniel De Rossi ditarik dari tim nasional Italia karena masih mengalami cedera. Kepastian ini diperjelas oleh sang pelatih, Kesare Pranseli, karena De Rossi belum benar-benar pulih dari cedera tendon archless-nya. Tim nasional Italia sudah dipaksikan lolos ke Brazil dan akan menghadapi dua partai terakhir grup B menghadapi Denmark dan Armenia. Pranseli memiliki banyak mengganti De Rossi yang telah memiliki 93 caps dan mencetak 15 gol bagi negaranya. Nampaknya Real Madrid tidak mau kecolongan dalam regenerasi pemainnya. Pada 28 September lalu, Real Madrid menawari kontrak buat bocah Jepang yang baru berusia 9 tahun. Takuhiro Nakai atau yang lebih akrab di Sapa Pipi adalah bocah sekolah dasar kelas 4 di Jepang. Penampilannya mengolah si kulit bundar sudah tidak diragukan lagi. Bahkan publik Jepang menjulukinya The Next Lionel Messi. Pipi tentu tidak mendapat kontrak profesional, namun akan memperkuat Akademi Madrid. Pipi bukan bocah pertama yang direkrut klub raksasa Spanyol. Sebelumnya, takafusi Kubo yang kini telah memperkuat Barcelona Junior. Victor Valdes kembali menegaskan dirinya akan meninggalkan Barcelona musim panas tahun depan. Keeper berusia 31 tahun ini menyatakan keinginannya untuk hijrah ke liga lain dan merasa waktunya di Camp New telah habis. Pihak El Barca memang telah menawarkan perpanjangan kontrak bagi Valdes. Namun, Valdes memilih untuk berkata tidak. Boleh juga ya, gocekan si bocah Jepang dan Spurlovers. Unggulan ke-9, Richard Gasquet secara mengejutkan disingkirkan petenis non-unggulan Fasek Pospisil di turnamen tenis Shanghai terbuka. Sesat lagi di Kompas for Petang. Welcome back, Spurlovers. Argentina masih memiliki dua laga kualifikasi Piala Dunia yang harus dilakoni. Namun, tim Tego sebenarnya sudah meraih satu tempat pada Piala Dunia Brazil 2014 mendatang. Menghadapi Peru, 11 Oktober nanti Argentina tidak diperkuat beberapa pemain andalannya. Berada pada puncak klasmen klasifikasi Piala Dunia 2014 Zona Conmebol, Argentina sudah memastikan satu tempat di Brazil tahun depan. Namun, skuad Alejandro Sabela masih harus menjalani dua laga melawan Peru dan Uruguay. Sayang menjelang laga kandang di Buenos Aires melawan Peru, Argentina dilanda isu cedera. Fernando Gago, Gonzalo Higuain, dan Javier Maserano terpaksa absen membela negaranya. Tak ketinggalan sang kapten pun, Lionel Messi juga hanya bisa menikmati tim Tengo dari bangku penonton. Tengah ma буде di sini. Bcommージania, Javier Maseranoz Price,以及 ONG Tego, X publi, pastanya le Darke, Untuk menanggulangi skuad yang keropos, Sabela siap memasukkan Maxi Rodriguez ke dalam tim. Mantan penggawal ini depan Liverpool ini musim lalu sukses, membawa timnya Newell's Old Boys meraih gelar juara Liga Argentina musim lalu. Sporover Sunderland resmi menunjuk Gustavo Poye sebagai pelatih baru menggantikan Paulo Di Caneo. Pelatih asal Uruguay ini sudah mendanatangani kontrak dengan durasi 2 tahun bersama The Black Cats. Gustavo Poye dipercaya menangani The Black Cats setelah sukses menjadi manajer Brighton and Hover Albion. Poye menjadi pelatih pertama asal Uruguay dalam sejarah Liga Primer Inggris. Sementara bagi Sunderland, Poye merupakan pelatih ke-6 di Stadium Offlight dalam 5 tahun terakhir. Setelah memecat pelatih asal Italia, Paolo Di Caneo, Sunderland baru dapat penggantinya pada sosok Gustavo Poye. Di Caneo menjadi suksesor Martin O'Neill sejak akhir musim lalu. Setelah memimpin Black Cats di 13 pertandingan, Sunderland akhirnya memecat Di Caneo menyusul kekalahan 0-3 dari West Bromwich Albion. Lawatan ke Swansi City pada tanggal 19 Oktober akan menjadi momen bagi Poye untuk membuktikan diri sebagai manajer baru Sunderland. Yang pasti beban berat ada di Pundak Poye karena saat ini Sunderland berada di posisi terbawah papar klasmen Liga Primer Inggris. Kita beralih ke berita dalam negeri. Asyap Apacinti berhasil meraih gelar juara Liga Kompas Gramedia U14 tahun ini. Kemenangan ini juga menjadikan Apacinti berhasil mengoleksi raihan 3 trofi dalam 4 tahun penyelenggaraan. Asyap Apacinti sukses menjadi tim yang layak menyandang predikat juara Liga Kompas Gramedia U14 tahun 2013. Klub yang bermarkas di lapangan ABC Senayan ini memiliki rekor 26 kali menang, 3 kali seri dan hanya menelan 1 kali kekalahan. Muhammad Firman dan kawan-kawan menjadi tim yang paling banyak mengoleksi juara dengan raihan 3 trofi sepanjang bergulirnya turnamen sepak bola Liga Kompas Gramedia. Raihan fantastis anak-anak remaja ini tidak hanya berkat ramuan strategi dari sang pelatih Sueb Angsori, melainkan dukungan dari orang tua dan juga staf pelatih yang lainnya. Tahun lalu Asyap hanya berhasil meraih posisi runner-up di bawah Kabumania. Namun Asyap berhasil merebutnya kembali musim ini. Secara umum anak-anak mampu memberikan yang terbaik ya sepanjang 30 pertandingan. Ini hasil dari proses artinya kita memang evaluasi dari musim-musim sebelumnya, kita adakan penyusunan program untuk musim ini. Nah inilah apa namanya hasil dari proses tersebut sehingga anak-anak bisa mampu mengeluarkan kemampuan terbaiknya. Suksesnya Asyap Apacinti menjadi juara musim ini membuat tim yang berjuluk Mutiara dari Senayan menjadi tim yang mengoleksi gelar terbanyak dengan raihan 3 gelar juara. Sebelumnya Asyap Apacinti meraihnya di tahun 2010 dan 2011. Dan untuk musim ini Kabumania dan Bina Nusantara melengkapi persaingan ketat sebagai juara kedua dan ketiga. Oki Mahdi, Kompas TV, Jakarta. Dari turnamen tenis Shanghai terbuka, Andres Seppi menyingkirkan petenis Australia Leuton Hewitt dua set langsung. Hasil positif juga diraih Faset Pospisil, Beno Aper, dan Kei Nishikori. Sejumlah pertandingan sempat tertunda pada hari kedua turnamen tenis Shanghai terbuka akibat cuaca buruk. Petenis asal Italia, Andres Seppi, sukses menyingkirkan Leuton Hewitt dari Australia. Hewitt yang masuk sebagai petenis wildcard kalah dua set langsung, 6-4 dan 6-2. Di pertandingan selanjutnya, unggulan ke-9 Richard Gaskett secara mengejutkan disingkirkan petenis non-unggulan Faset Pospisil asal Kanada. Pospisil menang 6-3 dan 6-4. Sementara petenis nomor 27 dunia Beno Aper menang atas sesama petenis Perancis Gila Simon. Pera menundukan unggulan ke-13, 6-4 dan 6-3. Sementara petenis.